Buya Yahya menjawab Baik untuk pertanyaan yang pertama Datangnya dari hamba Allah Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya hamba Allah dari Sulawesi Buya Saya orang yang baru hijrah Dan belum mengerti banyak tentang agama Dan saya mau berusaha untuk menyempurnakan agama saya Tolong bimbingannya Buya Selain sholat, apasajakah kewajiban yang harus saya penuhi Untuk menyempurnakan agama Terima kasih Buya Subhanallah Kami akan ternyuh ya dengan beberapa orang yang Subhanallah Hijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik Bukan karena mereka lemah untuk melanjutkan kebiasaan buruknya Tapi memang karena sudah diberi hidayah oleh Allah lalu hijrah Seperti yang bertanya ini Masya Allah dia Dia sudah meninggalkan sesuatu yang tidak diridui oleh Allah Kemudian masuk dunia kebaikan Beliau bertanya Selain sholat apa? Oh banyak kewajiban-kewajiban Anda Selain daripada sholat Tetapi ini Sudah benar Anda mulai dengan sholat Yang makna daripada sholat adalah Mempertajam Memperkuat Kepekaan Dan sambung Anda Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu sudah benar Adapun yang kedua adalah Ini sifatnya nasihat umum Nanti setelah itu baru nasihat khususnya Umumnya apa? Karena Anda sudah mencoba baik dengan Allah Maka sekarang Anda harus punya perilaku lebih baik kepada sesama Anda Karena ini adalah kunci Anda untuk nyaman Kunci Anda untuk nyaman Maka Anda baik dengan sesama manusia Dimulai daripada siapa? Mungkin ibunda Anda Ayah Anda Biarpun mereka belum hijrah Atau mungkin lebih dulu dari Anda Apalagi Saudara-saudara Anda Anda berperilaku yang lebih baik Jadi benailah akhlak Anda Ini kewajiban pertama Setelah Anda berhubungan dengan Allah Dengan cara menegakkan sholat khusus dalam sholat Akan tetapi Sekarang urusan Anda akan sesama Karena Anda sudah hijrah Maka Anda harus lebih lembut Dulu mungkin Anda ditegur sedikit Anda marah Sekarang Anda bisa terima kasih Dulu jika Anda dipanggil Mungkin Anda langsung pukul dia sampai pingsan Tapi sekarang Anda lapang hati dan memaafkannya Kalau Anda bisa melakukan ini hebat Setelah itu apa? Anda akan mudah untuk meniti kemuliaan Karena kuncinya sudah Anda ambil Anda sebagian orang tobat jadi berat Karena di saat tobat Dia harus bermusuhan dengan si A, C, B, C Sehingga kemana-mana dia jadi berat Sementara Anda tidak seperti itu Anda berakhlak yang mulia Karena akhlak mulia itu sebenarnya memerangi juga Akhlak yang buruk Cuma caranya lembut dan indah Kalau Anda sudah berakhlak mulia Anda mungkin seorang Saya tidak tahu latar belakang Anda Anggap saja Saya menganggap Anda Anda orang baik insyaAllah Saya menganggap Anda adalah mungkin Mungkin sebelumnya dengan kejahatan macam-macam Anda preman Anda anggap saja Tak atau hanya Anda berubah Melakukan salat Perilaku baik Ketahuilah Tersentuhnya hamba Allah Dengan perilaku Anda Jauh lebih kuat Dibanding tersentuhnya Seseorang Dari perilaku Seorang ustad Ustad memang biasa dengan kebaikan Tapi Anda ini Orang hijrah Tidak benar sebelumnya Preman Suka membuat keonaran Tapi ternyata hari ini MasyaAllah setiap ketemu Seseorang mengucapkan salam Perilaku lembut Tegur sapa yang indah Tidak mudah marah Mudah menolong MasyaAllah Anda punya poin Disinilah akan mudah Anda Untuk meniti kemuliaan Lebih tinggi lagi Seperti itu Itu nasihat kami untuk Anda Ada pun nasihat khususnya Nanti Anda belajar kepada Ulama-ulama Ustaz disitu Tentang hal-hal Misalnya Anda harus belajar Tentang kewajiban-kewajiban Yang lain Tentang ilmu keimanan Kepada Allah Akhidah Kemudian juga Ibadah yang lainnya Barangkali sebelum Ramadan Masuk Anda sudah mengerti ilmu puasa Dan seterusnya Anda belajar secara khusus Anda lah yang dibutuhkan Anda saat itu Berkenaan dengan apa? Bahasanya Tanyakan kepada Ustaz sempat Ya Ustaz Ajarkan saya tentang Fardu'ain Sudah Nanti akan diajari Fardu'ain Mulai daripada Salat Hal-hal yang wajib Bagi Anda Secara individu Secara pribadi Sebelum Anda berusaha Dengan orang lain Ini adalah nasihat khususnya Umumnya tadi Lakukan nasihat yang umum Maksudnya berbuat baik kepada Orang yang ada di kiri kanan Anda Biar Anda nyaman Semoga Allah Terus memimbing Anda Hingga sukses Sampai ke surga Allah Diangkat derajat oleh Allah Mulia dihadapan Allah Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih atas dukungan Anda